Hai Bismillahirrahmanirrahim kualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa adama naf'an fi ulama fi darini amin kalau qad kana sayyidul mursalina maka sungguh adalah sayyidul mursalin pemimpinnya para rasul wa khairul khalk ya dan sebaik-baik makhluk ajma'ina seluruhnya muhammadun yakni sayyiduna muhammad s.a.w biar bitu hajaran beliau pernah sering jadi kalau qad kuala mudali didaulih dengan kana sering mengikat hajaran batu ala batnih di perutnya minal ju'i daripada bapak nabi sering mengikat perutnya mengikat batu di perut masya Allah apakah nabi gak mampu untuk mengkayakan dirinya itu kan pertanyaannya mampu gak kira-kira nabi oh mampu ketika itu ada kerajaan besar disitu versia dengan romawi udah kaya hadir islam ya dengan ciri yang berbeda dari mereka ya menjadi suatu kekuasaan besar tapi nabi tetap memiskinkan dirinya masya Allah emang kenapa nabi seperti ini itu kan pertanyaan lanjutnya supaya umatnya gak mabuk dengan dunia itu yang nabi pengen kenapa? karena dunia ini adunnya raksul khati'at dunia adalah pokoknya kesalahan orang kalau udah mikirnya mikir dunia udah mikirin perut udah berapa banyak orang gara-gara perut berkelahi nyawa taruhannya masya Allah sampai kayak begini nabi memiskinkan dirinya kalau kita kebalikannya ya bagaimana secaranya supaya kaya bukan berarti nabi itu gak kaya nabi itu kaya lihat waktunya ini di akhir-akhirnya ini di akhir-akhir umurnya nabi di tengah hidupnya nabi kaya di awal nabi miskin kenapa nabi kaya di tengah? karena memang mesti kaya untuk sarana prasarana dakwah mesti kaya ketika di akhir umur nabi memiskinkan dirinya oleh karena itu nabi pernah berdoa Allahumma amitsna miskinan ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin ya iya matikan aku dalam keadaan miskin insyaAllah ada ulama pak ketika mau meninggal dunia itu semua hartanya dikasih kepada anak-anaknya tempat yang beliau tinggali itu dia wakafkan tempat yang ditinggali itu di wakafkan jadi dia gak punya apa-apa jadi seperti nabi gak apa-apa kita kasihin anak-anak masih hidup bagi-bagiin yang ditinggalin itu wakafkan subhanallah masyaAllah iya anak-anak perlu pak kita bagiin bagiin kalau punya yang ditinggalin ini wakaf siapa yang mau disini meninggal ini wakaf buat orang yang menungguin pesantren tinggal disini yang buat menungguin pesantren saya siap pak siap pak subhanallah dan dirinya buat Allah dan kadang berlalu dua bulan atau lebih tidak dinyalakan di rumahnya api untuk makanan dan juga lain tidak lainnya masyaAllah gak dinyalakan api sudah dua bulan api gak nyala dapur gak ngebul bahasa kita ya Allah hanya ada atas hanya ada kurma dan air saja masyaAllah sampai kayak begitu nabi jadi kita jangan sedih apa adanya sekarang kita alhamdulillah maka kadang kita yang kuat tapi insyaAllah pak kalau kita menjadi contoh istri kita insyaAllah kitanya taat kitanya patuh sama Allah ya kitanya taqwa insyaAllah istri ikut sama kita insyaAllah tapi kalau kitanya gak taqwa ya gak patuh sama Allah ya istri kurang patuh sama kita nah kita biasain patuh sama Allah dan datang tamu kepadanya fa'arsalah ya lalu ia mengajak ilabai abiyati ke rumahnya atis yang sembilan maka tidak ia dapati pada rumahnya itu maka tidak ia dapati di dalamnya sesuatu yang ia beri makan kepadanya akan tamu gak ada gak ada sesuatu beliau pernah beliau meninggal dunia pada satu hari yang beliau meninggal baju mestinya digadaikan di sisi orang Yahudi ini dicatat di dalam suhaib Bukhari dalam suhaib Bukhari dicatat Nabi menggadaikan baju besinya sama orang Yahudi emang kenapa orang Yahudi iya karena kalau sama sahabatnya kenapa gak sama sahabatnya sebab kalau sama sahabatnya nanti kagak dikasih kita menjam duit sama murid gimana kira-kira pakai aja Nabi gak mau kayak begitu mencari kesempatan dalam kesempitan gak mau makanya pantangan buat kita Nabi sebagai contoh jangan pernah kita ya menceritakan kesusahan kita atau minjem kepada murid jangan kenapa karena biasanya kalau kita kita mengharapkan dibagi sesuatu jangan pernah begitu ya jadi beliau meninggal dunia pada suatu hari beliau meninggal sementara baju wasinya di sisi orang Yahudi pada beberapa dan tidak ada di dalam rumahnya apa yang dimakan oleh orang yang mempunyai hati oleh manusia tidak ada yang bisa dimakan kecuali satu genggam daripada gandum jadi di rumahnya cuma ada gandum doang satu genggam ya Allah tidak ada apa-apa tapi istrinya sabar saja istrinya sabar saja kalau kita pak duitnya sisanya banyak berasnya banyak masya Allah kita banyak-banyak bersyukur sama Allah banyak-banyak bersyukur sama Allah jangan ngeluh susah jangan kita sudah kelebihan Nabi sampai kayak begini ini tas liah buat kita hiburan buat kita artinya ya ada yang lebih susah Nabi susah banget kayak begini coba kita ada gak setiap ada gak pernah satu hari itu kita gak punya beras kecuali se genggam duang beras dua bulan kagak ngebul dapur kita ada gak pernah begitu pak gak pernah ya jadi kita banyaklah bersyukur sama Allah jangan ngeluh-muluh dan jangan pernah minta dan jangan pernah mengharap jangan cukup Allah orang yang selalu bersandar kepada manusia itu menanti kesusahan beribu-ribu kesusahan di masa mendatang tapi orang yang berpegang teguh kepada Allah insya Allah akan selalu cukup dan cukup jangan pernah kita mengharapkan orang apalagi minta jangan pernah ya masyarakat cukup Alhamdulillah apa yang ada di kita ya gantungkan kita sama Allah lihat orang tukang minta-minta sampai mati masih minta-minta sampai mati masih minta-minta lihat orang yang gak pernah meminta enggak mohon maaf bagaimana hidupnya kaya senang mudah kenapa Allah pegangannya Allah yakinnya biasa dari masih sekarang kita biasa maka hendaklah maksud engkau ayuhal muridu wahai murid wahimmatu semangat engkau wahai murid minat dunia daripada dunia khirkotan tastur diha aurataka ya hendaklah ya maka hendaklah maksud engkau wahai murid dan semangat engkau daripada dunia ini ya merobek ya tastur biha khirkotan apa secari kain hendaklah ada maksud engkau ya semangat engkau daripada dunia ini secari kain yang yang dapat menutupi dengan secari kain itu aurataka akan aurat engkau jadi hendaklah begitu aja udah dunia sekedar itu aja luqmatan tasuddu biha jau ataka minal halali fakot dan hendaklah ada sesuap ya suapan nasi ya suapan ya makanan yang dapat menutup dengan suapan itu akan laparnya engkau ya daripada yang halal saja sekedar itu aja yang halal sekedar itu aja asik banget nih kalau kita hidup kayak begini hati-hati olehmu akan racun yang membunuh yaitu engkau rindu kepada berenak-enak dengan dunia ini racun pengen senang hidup pengen enak hidup pengen enak lalu melakukan berbagai cara pengen ini pengen itu sampai menipu jangan itu membuat kita jadi malu kepada orang-orang banyak dan juga kepada Allah apalagi kita orang ngerti agama dan kau gemar ya pada senang-senang dengan keinginan-keinginan dunia ini racun nih orang kalau makan racun gimana mati bisa mati semangat ibadah kita bisa mati semangat agama kita bisa mati orang kalau dunia berarti apa semangat agamanya bisa mati makan racun semangat ngajinya mati makan racun dan dia engkau akan iri engkau iri kepada orang-orang yang mendapat dirikmat dengannya daripada manusia iri 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 engkau iri kepada orang-orang yang mendapat nikmat dengan dunia itu daripada manusia hati-hati ini racun juga sama orang iri jangan iri jangan orang dapat orang senang orang kaya orang beli mobil beli tanah bangun rumah dapet undian macam-macam senang keduniaannya kita ikut senang jadi orang senang kita ikut senang orang gembira kita ikut gembira jangan sampai orang senang kita kesel jangan sampai maka maka nanti mereka akan ditanya tentang kenikmatannya akan ditanya nanti kenikmatan dunia yang kita nikmatin itu akan ditanya dan mereka akan dihisap atas apa yang menimpa kepada mereka atas apa yang mereka dapetin itu dan apa yang mereka senang-senang dengannya daripada keinginan-keinginannya itu akan dihisap kamu apain kamu ngapain ditanya Masya Allah ini duit kita yang banyak itu akan ditanya kita nanti dibuat apaan duitnya dibuat apaan rumahnya dibuat apaan kendaraannya ditanyain semua kita yang duitnya sederhana Alhamdulillah cukup Alhamdulillah ada jangan kita merasa kurang mulu kan kadang begitu ya kita merasa kurang mulu padahal udah cukup kalau kita merasa kurang mulu mau duitnya seapapun kurang terus walaupun kontrakannya umpama ada 30 pintu tapi kurang terus ya kurang terus Pak tapi kalau orang yang merasa cukup walaupun kontrakannya dua biji dua pintu cukup ini cukup terus jadi bagaimana kita sifat sifat kona'ah itu adalah orang kaya makanya kita setiap hari sembahyang apa duha dua raka'at minimal ya umumnya kita menyangka sholat duha itu supaya apa supaya kaya kita lihat nyai kita kaya-kaya emah kita kaya-kaya maksudnya kaya apa kaya hati lihat orang tua kita ya sembahyang duha terus sabar-sabar gak beliau tuh sabar nerima itulah orang kaya nah kalau umpama kita walaupun duit kita banyak tapi merasa miskin terus susah terus sesungguhnya kita orang miskin kita orang susah nah mana mauan kita mau jadi orang kaya orang susah orang kaya yang mana orang kaya yang menerima kona'ah ini kata nabi bukan orang kaya itu banyak hartanya tapi yang namanya kaya itu adalah kaya hati yaitu kona'ah kona'ah liat bapak atau ibu punya anak dua yang satu iya dua-duanya sama dikasih duit sama nominalnya yang satu yang satu kurang aja kan ada anak kita begitu kan kira-kira bapak ibu yang demen yang mana yang nerima aja atau yang kurang yang nerima aja sama sama kita sama kita sama kita sama Allah kalau kita merasa kurang aja berarti kita kurang disuka sama Allah daripada ambanya yang lain yang nerima aja masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah pokoknya kalau kita hidup nerima apa adanya enak tenang walau' walau'annaka arakta masyakallati yusakunaha walgusosu allati yatajarru'unaha dan jikalau bahwasannya engkau arakta telah mengetahui al-masyak akan kesulitan kesulitan alati yusakunaha yang terus mereka itu upayakan susahnya walgusosu dan gusosu alati yatajarru'una gusosu disini kita artikan gusosu sumbatan gusosu bisa diartikan juga susah sumbatan yang membuat tersendat ditenggorokan walgumumah dan rasa sedih walgumumah dukacita alati yang ada fikulubim dalam hati mereka wasudurim dan dadak mereka fitolabid dunya di dalam mencari dunya jadi mereka semua itu mencari dunya itu susah cari dunya wabilhirsih dan pada serakah alat tanmiyati atas mengembangkan dunya waliktina'i biibziha dan memperhatikan dengan menjaga dunya lakunta taruh zalika yazidu biad'afin kasiratin alama umfi'i min lazati tanami minad dunya in kanat sama lazatun lakunta ini saya engkau taruh melihat zalika demikian itu yazidu akan bertambah lagi biad'afin kasiratin dengan berlipat ganda yang banyak alama umfi'i min lazati tanami bid dunya atas apa yang mereka padanya ya daripada kelezatan bersenang-senang dengan dunya in kanat sama lazatun jika ada disana itu kelezatan jadi orang kalau amat dunya gak ada habisnya ya gak ada berhentinya gak ada bahkan dunia pak kalau kita cari terus sampai mati dan orang pasti bakal udah mau meninggal dunia ya pasti orang rindu dengan akhirat di akhir hidupnya orang rindu dengan akhirat di akhir hidupnya orang akan rindu dengan akhirat nanti ada fase rindu sama akhirat boleh dilihat orang-orang tua kita udah akhir umurnya rindu sama akhirat mana bagusan udah tua apa dari masih muda terus sampai tua dari muda terus sampai tua akan dirasakan senang ngerima kayak terus berarti jangan udah tua doang jangan capek itu yang muda mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang termasuk orang-orang yang selamat dan beruntung dari dunia sampai akhirat amin ya rabbal alamin wallahu alam soab wayakfi kazajiran an mahabbat dunia terima